selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada pertemuan hari ini kita akan yang pertama akan mempelajari materi pertama dan kedua ya jadi materi pertama dulu sistematika tumbuhan nah kita langsung mulai saja sepertinya cakupan sistematika tumbuhan itu ada terkait klasifikasi klasifikasi dari tanaman tersebut kemudian tata nama tanaman bagaimana mengidentifikasi tanaman tersebut kemudian nanti akan sampai ke sebelumnya kita juga harus memahami terkait evolusi dari tanaman dan akan sampai ke ke aneka ragaman tumbuhan contoh aneka ragaman seperti apa apakah dia alga apakah dia biropita apakah spermatopita dan lain sebagainya kita ke taksonomi dan sistematik terlebih dahulu cakupan taksonomi itu itu ke identifikasi atau pengenalan kemudian tata nama atau pemberian nama yang ketiga adalah penggolongan atau klasifikasi nah tiga cakupan ini yang harus kita ketahui ya kaitannya dengan taksonomi dan juga sistematik sejarah tata nama tumbuhan dulu ya itu terdiri dari tiga atau lebih ya tiga kata atau lebih disebut polinomial jadi karena tiga kata atau lebih ya sebetulnya adalah polinomial contohnya sambuskus kaule arboreo ramosa floribus ambilatis ini panjang sekali itu kan sambuskus dengan batang berkayu dan berjabang-jabang serta bunga yang berbentuk payung ini maksud dari klasifikasi atau tata rama dari sambuskus kaule ini kemudian sudah ada kemajuan tahun 1753 diganti sistem polinomial tersebut dengan binomial sejak adanya sistema plantarum pencetus atau penemunya adalah carolus linaus yang berlaku secara internasional dan dipakai sampai sekarang ya kalau binomial itu terdiri dari dua kata saja yang pertama adalah marga yang kedua adalah spesies ya atau penunjuk jenis dan masih berlaku sampai sekarang kita gunakan ini adalah carolus linaus ya kemudian sistem tautan namanya seperti apa secara universal atau secara internasional bahasa yang digunakan adalah bahasa latin atau bahasa yang dilatinkan dan tata nama ganda atau kita sebut binomial nomenklatur karena terdiri dari dua tata nama saja ya spesies dan genus ya genus dan spesies nah disini aturannya terdiri dari dua kata dalam bahasa latin kata pertama merupakan genus kata kedua adalah spesies secontoh dan disini dicetak miring ya dicetak miring atau bergaris bawah awalan itu huruf kapital untuk genusnya dan spesiesnya itu dia huruf kecil semua oriza sativa ini adalah genus ya oriza sativa sativa itu padi ya genus ini ada spesies ini genus ini ada spesies dan kata pertama diawali huruf besar kata kedua yang spesiesnya huruf kecil dan penulisannya bisa dicetak miring atau di garis bawah seperti ini nah tata nama tumbuhan yang benar sesuai dengan KITT atau kode internasional tanaman tumbuhan kita sering sebutnya adalah KITT nah setiap pohon memiliki nama lokal nama perdagangan dan juga nama ilmiah nah nama ilmiah inilah yang diatur oleh KITT kode internasional tata nama tumbuhan atau international kode of botanical nomenkultur kita bandingkan sebentar antara nama lokal dan nama ilmiah nama ilmiah diatur oleh KITT kode internasional tata nama tumbuhan kalau nama lokal tidak mengikuti KITT bahasa latin atau yang dilatinkan kalau nama lokal bahasa daerah kalau nama ilmiah dia berlaku internasional jadi orisa sativa dimanapun secara internasional orisa sativa tapi mungkin di Jawa itu pari gitu ya di daerah lain mungkin namanya berbeda lagi karena berlaku untuk lokal saja dan tidak untuk kategori apapun kalau untuk nama ilmiah kategori sesuai takson tertentu satu takson satu nama kalau nama lokal satu takson bisa dapat memiliki lebih dari satu nama contoh nama lokal kayu arang sonokling cemara laut meranti rawak kalau perdagangan meranti itu marganya sore ya kamfer marga diriobalonops dan selebihnya ya dari nama lokal durium dari durian kanarium kanari sindora sindur gitu ya ada juga dari sifat morfologinya pterokarpus terosayap karpusnya buah dipterokarpus di di di-nya itu ada dua ya artinya oke komposisi nama ilmiah nama ilmiah suatu jenis merupakan penggabungan tiga hal yang pertama adalah genus di awal taiji ya dan diawali dengan huruf kapital spesies yang kedua ya tidak diawali huruf kapital boleh dicetak miring ataupun digaris bawahi kemudian outdoor outernya siapa penulisnya docus karota l nikotiana tambakum l l-nya ini adalah penemunya penulisnya ya outernya siapa penemu nama ini nama-nama genus yang ada di depan kata benda tunggal dalam bahasa latin atau dilatihkan dengan inisial huruf besar ya genus selalu diawali dengan huruf besar setelah penulisan pertama pada genus sama boleh disingkat contoh vercus alba ini juga vercus alba ini vercus rubra sama-sama genus vercus ini bisa disingkat menjadi q q ya q rubra q alba tidak terlalu panjang untuk nama genus itu tidak menggunakan nama yang sama dengan jenisnya salah kah jenisnya adalah salah gitu nanti tidak boleh tidak dianjurkan salah kah salah kah tidak boleh jadi antara spesial sama genus itu harus berbeda biasanya berupa kata sifat akhirnya disesuaikan dengan nama marga contoh sisikium aromaticum ini janggah ya sisikium aromaticum ya dalam bahasa latin atau dilatinkan bisa berasal dari berbagai bentuk bisa nama orang nama tempat nama umum dan lain sebagainya genus itu tidak terlalu panjang yang di depan ya tidak mengulang nama marga boleh ditulis dengan huruf kecil dan apabila oh ini jenis ya ini jenisnya sorry jenisnya ditulis dengan huruf kecil dan apabila terdiri dari dua subuh kata harus diberi tanda sambung hibiscus rosasinensis kalau dia jadi ini adalah spesies ya jenis itu spesies rosasinensis jadi kalau spesiesnya terdiri dari dua kata harus dikasih kata sambung tanda sambung ipomea pes capre harus dikasih kata sambung hibiscus rosasinensis semoga sepatu next nah spesies orisa sativa ini adalah marga ini penunjuk jenis marga orisa sativa nama jenisnya nama jenisnya orisa sativa penulis penulis adalah nama pengarang yang menerbitkan nama sah takson itu untuk pertama kalinya atau penemu takson itu untuk pertama kalinya nah kenapa dicantumkan nama outernya atau nama penulisnya supaya menunjukkan bahwa suatu takson itu tepat lengkap serta memudahkan penelitian tentang keabsahan nama karena kalau penelitian nanti itu ada yang namanya determinasi tanaman bener gak ini tanaman yang akan kita gunakan untuk penelitian nah itu perlu sampai ke nama outernya dogus carotalina usia fernonia okalis water gilson misalnya seperti itu kemudian penamaan kultifar dan varietas nama kultifar biasa disingkat dengan si titik vi kultifar tidak dalam bahasa latin atau dilantai dengan contoh mangifera indica kultifar harum manis ya jadi disini adalah mangga harum manis kemudian citrullus lanatus kultifarnya crimson sweet jadi ini ceruk yang kultifnya si crimson sweet kemudian nama varietas bisa disingkat var ditulis dalam bahasa latin atau dilatinkan contoh liquella gracilis var gracilis varietasnya varietas gracilis varietasnya apa orisa sativa tapi dari jawa javanica nah kultifar bedanya kultifar varietas galur-galur murni ini definisinya atau perbedaannya kalau kultifar itu dia galur-murni tapi karakter-karakternya yang ada disana sudah disebar kepada petani dan telah diberi nama varietasnya sudah dibudidayakan ini kultifar kalau varietas itu tingkatan dalam taksonomi atau bagian dari taksonomi dimana dia tingkatannya ada di bawah spesies nah karena dia di bawah spesies dia berarti menunjukkan dengan jelas perbedaan dalam karakter mutaris dan morfologi yang berlainan kalau galur galur itu persilangan keturunan hasil persilangan karakter agronomis tertentu yang biasanya belum mencapai kemantapan dan belum diberi nama oh galur apa galur mistad itu kalau untuk tikus galurnya jadi persilangan masih galur apa tapi belum ada dia namanya apa galur murni sudah mantap tetapi belum diberi nama sama kalau galur itu baik dia galur saja ataupun galur murni itu belum ada namanya cuman kalau galur murni dia sudah mantap tapi memang belum diberi nama nah ini dunia tumbuh-tumbuhan regnum vegetabil 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 ada divisi kelas bangsa suku marga spesies ini ya spesies varietas marga marga sama spesies genus spesies marga itu genus jenis itu spesies varietas forma anak forma nah ini ini adalah taksonomi kingdom katakanlah lantai divisio divisinya spermatopita subdivisi angius permai klasik urdo familia gendus yang terakhir adalah spesies sore pinangan nah ini gendus dan spesiesnya sore sore apa sore pinangan nah ini yang menanti petujuk bagi taksonomi nah tingkatan takson ada tadi kingdom sampai spesies yang paling kecil misalnya jagung dari lantai magnolio pita angius permai biji berapa ini liliopsida monodicotil monodicotil ini dicotil ini dicotil ini mono berkeping satu kemudian dia family poase sia sia maes untuk tomat juga solanum ini kemudian untuk mawar rosa multiflora nah kategori di bawah spesies itu biasanya ada subspecies kalau mau diteruskan ini paling bawah spesies kalau mau diteruskan ada subspecies ada varietas ada forma setiap kategori ini dia memiliki sup atau anak oke sistem klasifikasi klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri tertentu dimana karena jumlah makhluk hidup itu banyak dan karakteristik dari makhluk hidup juga banyak sehingga klasifikasi tumbuhan itu juga kita bisa mengatakan ilmu yang mempelajari pengelopokan makhluk hidup ataupun tumbuhan karena fokusnya tumbuhan tiga jenis klasifikasi alam buatan dan filogenetik apa itu klasifikasi alam mencerminan keadaan sebenarnya seperti yang dia di alam nah ini dicetuskan pertama kali oleh michael adamson yang diikut sertakan atau dia memperhitungkan atau memperlakukan dengan semua sifat yang dimiliki tumbuhan nah tumbuhan yang memiliki jumlah kesamaan ciri-ciri terbesar dikompokkan bersama-sama dengan memperhatikan fakta-fakta evolusi jadi yang diperhatikan sistem klasifikasi ini adalah evolusinya dan kekerabatan dari evolusi tersebut kemudian sistem klasifikasi buatan atau artificial system didasarkan pada satu atau beberapa perbedaan morfologis tujuan utamanya apa? untuk mempermudah pengenalan nah ini dibuat memang sesuai dengan tujuan morfologisnya nah klasifikasi ini jangan dipakai karena memang sudah tidak berimbang dengan penjuan ilmu pengetahuan sudah tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan yang ada terkait taksonomi tanaman tersebut nah ini filogenetic system ini dari tanaman yang paling sederhana sampai tanaman yang paling komplek dimana kenapa filogenik ini adalah perkembangan sejarah garis-garis evolusi dalam satu golongan makhluk hidup jadi bisa diartikan juga evolusi suatu takson atau asal dan evolusi dari suatu takson nah klasifikasi filogenetic ini menekankan keeratan hubungan kekerabatan nenek moyang takson 1 dengan yang lainnya jadi kedekatan nenek moyangnya itu ada gak takson ini dengan takson ini atau takson 1 dengan takson yang lainnya nah ini klasifikasi filogenetic nah ini adalah sistem filogeni tumbuhan contohkan disini lumpet daun dia biropita nah nenek moyang ganggang nenek moyang tumbuhannya ini ganggang kemudian tumbuhan berpembuluh awal nah ini tumbuhan berpembuluh lainnya contohnya adalah paku-pakuan ini tumbuhan berbicik pertama dia contohnya gimnosperme nah kemudian kekerabatannya apalagi oh tumbuhan berbunga gimnosperme contohnya terapai jadi ini masih ada kekerabatannya gitu kan berdasarkan filogeni sistem ya kemudian unit-unit unit-unit klasifikasi ada individu populasi biotaip ya kalau individu ada kesatuan organisme yang memiliki otonomi fisiologi kalau populasi kelompok individu yang memiliki keseragaman sifat karena memang individu itu memiliki sifat yang berbeda-beda satu individu dengan individu yang lain kemudian populasi yang individunya memiliki keseragaman genotype itu biotaip contohnya klon dan apomixis klon populasi hasil perbanyakan vegetatif dari satu individu tatua contoh apa sih perbanyakan vegetatif itu cangkok stek kultur jaringan itu adalah perbanyakan vegetatif kemudian apomixis itu hasil reproduksi tapi tanpa kawin atau merupakan satu bentuk reproduksi nonseksual pada tumbuhan melalui biji ekotip sekarang ekotip itu populasi yang memiliki keseragaman genotip fenotipnya sama karena dia beradaptasi pada habitat yang sama jadi karena dia memiliki habitat yang sama ramah-ramah dia memiliki keseragaman yang dalam satu populasi yang sama seragamanya jadi sama karena adaptasi tersebut oke ngapain kita belajar klasifikasi jadi menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari yang pertama kemudian kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenisnya oh ini genus apa ini spesies apa ya kemudian oh ini paku-pakuan loh ini masuknya tanaman perdu loh dan lain sebagainya kemudian mengompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya oh ciri-cirinya sama oh ini biji berkeping 1 berkeping 2 dan lain sebagainya oh ini tanaman apa namanya yang ini tanaman tinggi atau tanaman perdu atau yang bagaimana gitu ya itu berdasarkan persamaan ciri-cirinya bisa dikompokkan mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusinya nah tanaman sudah juga ada sejarah evolusi ya kemudian identifikasi atau determinasi itu bisa diartikan sebagai pengenalan terutama nama tempat dalam klasifikasi identifikasi tumbuhan berarti menggunakan atau menetapkan identitas suatu tumbuhan jadi kunci identifikasi itu memiliki pertanyaan-pertanyaan dimana pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab atau harus ditemukan pada specimen yang akan diidentifikasi nah ini kita mau melakukan identifikasi terhadap apa determinasi terhadap apa jadi identifikasi atau determinasi ini penting sekali untuk mengetahui apakah tanaman yang digunakan untuk penelitian atau tanaman yang mau diuji atau tanaman ini ditujukan untuk apa itu benar teknik identifikasi bertanya langsung pada ahlinya ahli putani mencocokkan dengan herbarium oh ada literatur yang bisa kita gunakan dicocokkan dengan literatur mencocokkan dengan urean dan gambar dalam buku flora atau monografi menggunakan kunci identifikasi kita bisa menggunakan kunci identifikasinya nah ini adalah determinasi berkeping 2 itu kunci determinasinya itu 2 berkeping 1 3 daun menyirip tumbuhan A menjari tumbuhan B daun menjari 3 A daun menjari daun menjari tumbuhan C dimana dia bisa menyirip dimana dia bisa melengkung dan seterusnya ada di panduan buku monografi oke itu untuk materi pertama kita akan lanjut materi selanjutnya silahkan disimak dan ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar pertanyaan apa yang tidak dipahami selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati